Kesabaran dan murka Tuhan Esaya 63, ayat 1-3 Siapa dia yang datang dari Edom? Yang datang dari Bozrah dengan baju yang merah? Dia yang bersemarak dengan pakaiannya, yang melangkah dengan kekuatannya yang besar, Akulah yang menjanjikan keadilan dan yang berkuasa untuk menyelamatkan. Mengapakah pakaianmu semerah itu, dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur? Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan dari antara umatku tidak ada yang menemani aku. Aku telah mengirik bangsa-bangsa dalam murkaku, dan aku telah menginjak-injak mereka dalam kehangatan amarahku. Semburan darah mereka memecik kepada bajuku dan seluruh pakaianku telah cemar. Ayat-ayat ini melukiskan hukuman Allah yang akan datang atas dunia yang perdosa. Edom mewakili semua kekuatan dunia yang menentang Allah dan umatnya. Pakaian Tuhan bernoradak merah karena darah orang fasik. Perhatikan dalam wahyu 19 ayat 13, di mana jubah Kristus digambarkan sebagai dicelupkan dalam darah, ketika ia kembali ke dunia untuk membinasakan orang fasik. Allah sendiri akan berperang melawan bangsa-bangsa dan mengalahkan mereka. Ia akan menginjak-injak mereka, sebagaimana orang menginjak-injak buah anggur di tempat penyirikan. Akan ada masanya di mana murka Tuhan akan menghampiri orang-orang yang tidak mau bertobat dan melawan Tuhan serta umatnya. Roma 2 ayat 4-5 Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mempertobat, engkau menimbul murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Tuhan dan bertobat, di mana kasih karunianya masih dinyatakan. Semoga Tuhan Yesus memberkati.